Lobby Presiden Jokowi ke FIFA membuahkan hasil yang manis, yakni FIFA justru gak akan membantu, berkolaborasi menyelesaikan problem sepak bola di tanah air. Osmi, kepastian jadwal terbaru BRI Liga 1 menurut PT LIB usai tragedikan juruhan. Operator BRI Liga 1 PT LIB melakukan pertemuan untuk membahas terkait jadwal BRI Liga 1 usai tragedikan juruhan. Pertemuan yang membahas nasib kompetisi tersebut dihadiri oleh 18 klub peserta Liga 1. Sebelumnya, PT LIB memang menyebut bahwa Liga hanya ditunda satu pekan dan direvisi menjadi dua pekan. Akan tetapi hasil rapat menghasilkan bahwa belum ada jadwal terbaru BRI Liga 1. Liga baru akan digelar jika sudah mendapatkan lampu hijau dari pemerintah. Direktur Operasional PT LIB, Sujarno pun mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah terkait kelanjutan Liga 1. Lebih lanjut, Sujarno mengaku pertemuan rekan-rekan klub di Kemenpora akan dijadikan rujukan LIB bersama PSSI untuk berkoordinasi lebih intensif. Menurutnya, tentu hal ini menjadi kewajiban bagi LIB dan PSSI secara bersama-sama melakukan langkah-langkah koordinasi yang intensif untuk bisa mendapatkan kepastian. LIB pun akan membuat opsi-opsi atau skenario yang sudah didapatkan dari masukan-masukan diwan komisaris, juga para klub perihal kepastian kelanjutan kompetisi. Indonesia lolos sanksi FIFA, Coach Teiko beri masukan penting untuk Liga 1. Dunia sepak mula Indonesia bisa bernafas lega, pasalnya ancaman sanksi dari FIFA butuh tragedikan juruhan kecil kemungkinan terjadi. Lobby Presiden Jokowi ke FIFA membuahkan hasil yang manis, yakni FIFA justru gak akan membantu berkolaborasi menyelesaikan problem sepak mula di tanah air. Kabar gembira ini mendapat respon positif pelatih Bali United Stefano Kugura. Kolektor tiga gelar juara Liga 1 ini bahkan memberi masukan kepada pemerintah, PSSI dan operator Liga Indonesia. Teiko berharap agar serana-prasarana lapangan yang ada di Indonesia lebih diperhatikan lagi demi kemajuan sepak bola tanah air. Lebih lanjut, Teiko pun menilai kualitas rumput dan fasilitas dari beberapa lapangan stadion Liga 1 seharusnya bisa lebih bagus lagi. Menurut Teiko, pembendahan infrastruktur ini penting, sambil membenahi mental, skill, taktik dan strategi para pemain sepak bola di Indonesia. Dirinya pun berharap sepak bola Indonesia dapat kembali bangki dan menjadi jauh lebih baik lagi. FIFA kritik kick-off Liga 1 terlalu malam dan sarankan digelar pukul 5 sore. Seperti diketahui setelah tragedi kanjuruhan yang memilukan membuat Presiden Joko Widodo berkomunikasi langsung dengan FIFA. Bahkan pada Senin 3 Oktober lalu, orang nomor satu di tanah air ini sudah menghubungi langsung Presiden FIFA Gianni Infantino. Menindak lanjuti pembicaraan ini, FIFA mengirimkan surat pada tanggal 5 Oktober lalu. Perisikan lima rekomendasi yang diberikan FIFA demi memperbaiki sistem kompetisi Liga Indonesia. Menariknya pada poin keempat dalam surat tersebut, disebutkan jika FIFA merekomendasikan pertandingan terakhir digelar pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Hal ini untuk meminimalisir resiko keamanan pada pertandingan yang digelar. Selain itu, pertandingan seharusnya bisa digelar pada akhir pekan yakni Sabtu dan Minggu. Bahkan Presiden Jokowi menegaskan bahwa perwakilan FIFA akan berkantor sementara di Indonesia. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored or kill it? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel... I feel... Terima kasih.